Ini adalah Jerome Thomas, yeay. Halo. Saya tuh satu geng sama Roy Martin ya? Iya. Enggak dong. Sama Agus. Melas. Melas. Ina gak pernah merasa ada liability untuk gue menjadi palsu di depan pasangan gue. Wow, masa sih. Jadi misalnya, dia high tone misalnya. Ya dia bilang, gue bisa high tone gara-gara gue menjadi diri gue. Berkolaborasi dengan Eropa tapi tempat-tempat atraktif di Indonesia. Oh. Bali, Jogja, Jawa Tengah, Padang dan segala macem. Salah satu klien kita yang cukup kita happy adalah. Hmm, wow. Ya. Kita. Itu big company banget ya. Big, kita happy dipercaya sama. Waktu episode kemarin di belitar saya libatin Valerie. Hmm. Saya bilang kepada orang, daripada anak kita sibuk megang HP, libatin mereka di alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Ketemu lagi di Fena Melinda channel. Ini channelnya ibu-ibu. Tapi bukan berarti bintang tamunya ibu-ibu selalu ya. Sebelah saya ada. Uh, bapak-bapak ganteng. Hahaha. GR dia langsung. Uh, hidungnya langsung. Dia adalah Jeremy Thomas. Yeay. Halo. Oh gitu ya kalau bapak-bapak ya. Jim, apa kabar Jim? Baik Fena. Kabar baik. Terima kasih. Sudah diundang ngobrol ini. Waduh, puluhan tahun nih udah aneh. Kita bersahabat guys. Dari tahun 1994. Karena kita satu sinetron. Di sinetron Bella Vista. Dan anda menjadi jahat. Saya lupa deh di Bella Vista tuh saya jadi apa. Tapi kayaknya... Enggak, jadi cowoknya. Saya tuh satu geng sama Roy Martin ya? Iya. Enggak dong. Enggak. Sama Agus. Melas. Melas yang jahat. Mas Agus betul-betul. Jadi pokoknya peran-peran jahat tuh Agus Melas waktu itu sama Jeremy Thomas. Iya. Dan aku sebagai Bella ditaksir sama Jeremy. Tapi aku gak suka karena dia jahat sekali. Tapi dalam kehidupan nyata dia baik sekali guys. Terbukti aku ngejar-ngejar Nia nih guys. Ini hujan-hujan ya. By the way banjir. Uh, pokoknya ketemu Jeremy Thomas harus dapet. Thank you loh. Jadi ini tinggalnya dimana sih? London or Jakarta? Saya... Gini. Ada satu... Fase dimana saya tuh ngerasa bahwa oh oke. Mau coba open network gitu loh. Kebetulan anak saya sekolah di sana. Jadi saya banyak sempat berapa tahun di sana. Membuka network untuk film. Dan semuanya berjalan baik. Sekalian belajar van. Bagaimana menciptakan proses produksi yang baik. Penulisan skenario yang baik. Post production. Dan bahkan waktu itu sebelum covid kita udah menandatangani. Ini pre-production agreement loh. Untuk mau syuting di film. Berkolaborasi dengan Eropa. Tapi tempat-tempat atraktif di Indonesia. Oh. Bali, Jogja, Jawa Tengah, Padang dan segala macam. Cuma karena covid ya semuanya. Kalau di sana begitu covid dan ini international joint production. Hmm. Bukan batal tapi terpending. Oke. Oh jadi tetap lanjut ya nanti kalau pandemi selesai ya. Kalau di sana once kamu sudah sepakat dan agree tetap lanjut. Tapi orang sana kan sangat concern yang namanya shooting di luar. Iya. Delay production. Jangankan yang sudah bikin. Yang sudah bikin aja dip postpone tayangnya sama mereka. Apalagi yang akan dibikin gitu. Oke. Jadi ini adalah mungkin mempromosikan Indonesia berarti ya. Gini, di luar negeri itu terutama orang Eropa ngeliat Indonesia itu kayak dengan yang namanya art and culture nya. Jadi art and culture itu selalu sumbernya itu adalah kalau di Jawa itu Jawa Tengah. Hmm. Solo, Jogja, Semarang, Malang, Blitar. Hmm. Kalau di Bali, Banyuwangi. Kalau di Bali dan sekitarnya ke sana sudah. Hmm. Jadi bagi mereka Indonesia itu tropical paradise. Hmm. Jadi kalau kamu bercerita mengenai Jakarta, mereka tidak interested. Tapi pada saat kamu bercerita mengenai tropical paradise. Karena memang mereka gak punya itu. Iya. Itu menjadi mahal. Nah itu yang saya komunikasikan. Saya komunikasikan secara, secara privat. Hmm. Secara swasta lah. Secara pribadi ya. Secara pribadi. Saya komunikasikan terus dan rasa ketertarikan mereka terhadap itu cepat. Jadi kalau kita marketing nih. Hmm. Kalau kamu marketing bilang kamu dari Indonesia baru. Tapi pada saat kamu marketingkan itu, itu langsung sama mereka prosesnya langsung jalan. Karena bagi mereka ya itu memang bagus. Iya. Wow. Jadi ternyata gak nyangka ya bertahun-tahun gak ketemu Jeremy, dia tidak hilang nasionalismenya dia. Cee lah. Terakhir ketemu kalau gak salah tuh kita dari, dari apa ya, partai yang berbeda lagi mau sibuk nyalek. Ingat gak sih 2009. 2009. Iya. Jeremie partai apa, aku partai apa. Betul, betul. Dan ternyata dia tidak di politik pun, dia tetap concern sama Indonesia khususnya pariwisata. Oh iya. Kalau boleh jujur, kalau boleh jujur sebenarnya banyak sekali yang saya indirectly promosikan segala sesuatu. Tapi kan gini Fen, pertanyaannya adalah waktu kita mengkomunikasikan sesuatu itu adalah kita komunikasikan itu hanya untuk kebutuhan sosmed. Apa memang kita mempromosikan itu hanya untuk, hanya betul-betul memang kita ingin mengerjakan, kalau saya betul-betul ingin saya mengerjakan sesuatu. Jadi bagi saya, ceremonial gak penting, yang penting hasil gitu. Kalau saya ya, jadi saya happy sampai sekarang pun kita masih berkomunikasi dengan teman-teman produsers dari UK mengenai bagaimana kita melihat 2021 dan, sorry, 2022. Iya, iya. Mereka menganggap 2020 dan 2021 itu adalah recovery period terhadap pandemik. Iya benar. Effectively, buku pengerjaannya mereka itu baru akan jalan 2022. Hmm. Dan sekarang itu ya kita terus berkomunikasi dan saya membuka, apa namanya, membuka informasi yang lebih banyak. Hmm. Tiga minggu yang lalu saya baru berdiskusi dengan Dirjen Kemendikbud. Mengenai spot-spot national treasure di Indonesia. Dan kalau saya ceritakan, Ven, kamu gak akan percaya. Iya, percayalah. Aku kan di komisi 10. Jadi aku tahu benar mereka memang butuh exposure. Tapi kadang-kadang kan biaya untuk mengexpose potensi pariwisata di Indonesia itu kan butuh ya. Sementara kalau kita disani kan sebetulnya ini terobosan ya kayak Jimmy. Iya, tapi kan begini. Mengawinkan apa yang memang sudah. Betul, tapi kan gini. Ada dengan. Betul, landasan saya bekerja adalah landasan bahwa saya believe bahwa Indonesia indah. Iya, iya. Bukan saya believe bahwa ini bisa jadi pekerjaan. Hmm. Apa namanya, waktu saya ngomong dengan teman di Dirjen, di KNMG itu. Dia cukup, dia tematan Jerman lah cukup, cukup seperti kita cara berpikirnya. Dia menyambut baik. Hmm. Jadi saya disuplai data, disuplai informasi dan dia mengatakan bahwa ya. Kalau memang kamu bisa meningkatkan ekonomi value added ini menjadi lebih baik atau tidak. Lagi kita kerjakan sekarang. Oh, wow. Keren ya guys. Maksudnya aku di Komisi 10 hampir 2 periode guys. Tapi ternyata ada, meskipun nggak di dalam parlemen tapi Jeremy bisa mengawinkan ya. Ini kan masalah, aku pernah lihat guys soalnya Jeremy itu sampai di Blitar. Which is itu dapil aku. Oh oke, baru tau gue. Dan itu boleh dibilang itu kan mempromosikan Candi. Saya bukan hanya ke Candi. Iya, tapi yang paling tetap di beritanya. Penataran. Penataran itu. Penataran, saya ke Virgin pantai yang istilahnya Pantai Perawan di Pehpulo. Oke. Dan waktu saya kesana, saya bilang ke putri saya, cari sampah deh di pantainya, di teluknya. Tidak ada botol, tidak ada plastik, tidak ada. Nah, cuman menurut saya masih undercapitalized. Iya, betul. Kenapa undercapitalized? Karena akses menuju kesananya. Susah ya. Susah sih enggak. Tapi harus memang di facilitate gitu. Karena menurut saya, itu potensi yang luar biasa gitu. Cuman ya, again, kalau saya orangnya karena kita biasa bekerja tanpa protokol, tanpa birokrasi, jadi kita lebih cepat. Nah, itu yang saya kerjakan sekarang. Tapi ini berarti harus komunikasi juga ya, sama pimpinan setempat ya. Bahwa maksud baik Jeremy adalah membantu mereka untuk mempromosikan pariwisata yang sebenarnya hidden banget kan. Orang kan enggak banyak yang tahu. Sebenarnya gini, bagi saya, kalau Vena aware apa yang terjadi di Indonesia, mungkin Vena pasti tahu lah. Kenapa kalau Vena ke Bali atau ke Lombok atau ke tempat-tempat tertentu, Vena surprise bahwa pemilik restoran, pemilik villa, pemilik private resort itu bukan orang Indonesia. Iya. Tapi banyak orang asing. Jawabannya adalah karena mereka yang melihat lebih dulu dan bekerja lebih dulu. Iya, betul. Orang kitanya selalu datang terlambat. Jadi follower ya. Sekarang saya balik. Tempatnya tempat Indonesia, tanahnya tanah gue istilahnya gitu. Kenapa mesti mereka? Hmm. Jadi jangan komplain terhadap orang luar negeri. Oh bagus, bagus, bagus. Ya andanya ke mana? Karena waktu anda ingin berbuat terlalu banyak burden. Iya. Kalau orang asing kan oke gue invest, gue tiba-tiba terkenal aja. Iya, iya. Toto jadi aja. Itu yang mau coba saya lakukan sebenarnya. Nah ini aku suka nih guys, bintang tamu-bintang tamu aku selain dia good looking tapi otaknya tuh berisi banget. Emang ada yang otaknya gak berisi? Bukan maksudnya kadang-kadang orang suka underestimate loh. Kayak kita artis mau masuk politik. Langsung dibilang mau jadi apa pemanis. Tapi siapa yang bilang? Jeremy itu aku tau banget ya. Dia juga kan dulu kuliah juga kan Jim di Riau ya? Enggak. Eh di Jakarta ya? Saya S1 nya di Atmajaya. Oh iya iya di Atmajaya. S2 nya di ITB. Oh udah S2? Saya udah S2. Oh ambil apa Jim? MBA di ITB. Wih aku yang kalah nih. Hebat. Saya 2003 kuliahnya kan. Cuman memang tidak pernah saya komunikasikan gitu. Karena menurut saya akademik tuh bukan hal yang untuk ditaruh di belakang. Apa? As host MBA dan segala macam. Menurut saya gitu. Cuman kalo dalam situasi tertentu. Kalo memang itu perlu di komunikasikan. Supaya kita gak dianggap underdog. Karena kan selebritas juga dianggap underdog. Iya betul. Ya baru dibilang gitu loh. Saya tambah di ITB. Wih keren guys. Jadi ini aku pengen sharing-sharing juga ya guys. Sama Jeremy. Dia boleh dibilang karir mulus. Apalagi perkawinannya. Oh ini jadi contoh loh. Buat saya nih yang di sebelahnya. Hebat. 26 tahun. 26 tahun. Contoh ya. Kalo gitu saya jadi konsultan perkawinannya kan. Itu bisa juga. 1 juta, 1 juta, 1 jam. Kenapa? Karena banyak loh. Yang ah masa sih Jeremy sama Ina bisa sampai lama gak taunya itu terbukti sekarang. Dengan sekian banyak permasalahan kehidupan ya. Iya pasti. Tapi. Setiap pernikahan atau perkawinan namanya juga kawin. Kawin 2 manusia yang Vena punya latar belakang bapak, ibu, budaya, kultur, ego, kawin sama suami dengan punya juga. Kalo ya itu kan dipersatukan gak gampang untuk proses. Cobaan dan segala macem apalagi. Celebrity biasanya. Good looking couples kan pasti banyak. Banyak apa namanya banyak. Bukan cobaan lah. Banyak dinamika. Wajar. Jangan bilang cobaan ya. Nah saya bilangnya dinamika. Karena itu kan memang manusiawi. Kalo menurut saya, kalo cobaan itu kan terlalu destruktif. Iya, iya. Tapi kalo dinamika kan memang hidup dinamis gitu. Jadi ya. Perubahan hidup ya perubahan ya. That's life ya. Of course. Itu yang saya bilang kepada putra putri saya. Kamu gak bisa. Hari ini kita ngomong. Kamu gak bisa predict what is going in another 24 hours. Betul, betul. Kamu bisa belajar hanya bisa dari yang kemarin. Kedepannya lu gak bisa tau. Iya, iya. Kalo big boss bilang. Time to go ya. Iya. Nah eventually. Itu yang saya bilang kepada mereka. Ya berbuat baik. Positive thinking. Dalam skala macem gitu. Itu terkembali ke individunya. Karena itu semuanya tempaan individu. Betul, betul. Tapi ya cara ngomongnya Jeremy sekarang beda banget ya. Dulu masih muda. Masih 24 masih. Masih. Sekarang ngomongnya tuh tenang banget kayak. Ini ya. Cool gitu ya. Jim. Bagi dong rahasianya. Gila. Jeremy ganteng. Ina cantik. Punya anak-anak keren-keren semua. Kalian gak ada gosip loh sama sekali. Gimana tuh caranya? Seorang Jeremy gitu. Saya baru ditanya itu dua hari yang lalu. Sama. Waktu saya Deddy Corbusier. Oh, Deddy. Bukan di podcastnya. Saya cuman bilang ke Deddy gini. Deddy bilang. Saya tidak ingin di label sebagai rumah tangga yang perfect. Karena gak ada yang perfect Venn. Tapi. Ada hal-hal yang. Saya gak tau Vennah studio apa enggak. Rumah tangga tuh kan ranah privat. Betul. Oke. Bohong. Kalau yang namanya couples itu. Tidak ada yang namanya perbedaan. Seperti saya bilang. Vennah dari Bali ya. Dari Bali ya. Bali sama apa Vennah? Jawa. Vennah Bali sama Jawa. Ex husband saya gak tau dari mana kultur. Bertemu. Kultur yang berbeda dan segala macem. Akan banyak gap dan segala macem. Tinggal bagaimana memanage. Sama. Cuman. Saya bilang kepada waktu wawancara kemarin. Ranah privat ini cuman dua pilihannya. Mau di sharing ke publik apa tidak. Saya memilih ranah pribadi adalah milik pribadi. Namanya juga ranah privat. Hmm. Jadi kalau ranah privat itu ya. Akan menjadi. Gini ya. Ranah privat. Menjadi ranah privat. Diselesaikan secara privat. Gitu ya. Karena kalau kamu selesaikan secara sosmed. Yang untung bukan kamu. Iya. Kamu gak akan mendapat keuntungan. Kamu akan mendapat yang namanya. Hmm. Distractive historic. Hmm. 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 Orang lain. Vena. Kalau kamu bermasalah. Orang lain hanya bisa mengatakan satu hal. Hmm. Saya bersimpati Vena. Sabar. Sorry to hear that. Ya. Sorry to hear that. Itu. Klise ya. Itu udah lima ribu kata-katanya. Pertanyaannya adalah. Hmm. Do they really. Ya. Can solve. Hmm. Mungkin kamu merasa terbantu temporarily. Hmm. Oke. Dia teman gua baik dan segala macam. Then what. Hmm. Ya. Yang hanya bisa memitigate situasi ini adalah. Kamu sebagai individu. Hmm. Hmm. Makanya kalau dalam bermasalah itu. Hmm. Hmm. Kamu boleh mendengar. Tapi. Hmm. Anda dikasih Tuhan kan ini. Hmm. Mata. Bukan mata batin namanya. Conscious feeling. Hmm. Digunakan dengan baik. Hmm. Kalau kamu mendengar orang sekarang. Orang gak pernah tahu what is going on in your life. Orang hanya bisa bilang. Yang. Apalagi kamu cerita masalahnya. Hmm. Orang akan bersekitar di masalahnya. Jadi gak tahu bahwa. Hmm. Ya. Kenapa aku nanya gini. Aku tahu banget Jerem itu. Waduh. Banyak banget yang gangguin gitu ya. Sementara Ina. Cool aja. Itu gimana cara memintain supaya semua adem ayam. Pastinya Jerem juga punya cara dong. Supaya istri gak khawatir. Gue shooting. Terus akan baik-baik aja. Gini. Hmm. Hmm. Gini. Hmm. Gini. Hmm. Saya yakin Ven. Hmm. Setiap pasangan. Pingin pasangannya itu. Juga tetap attractive. Hmm. Hmm. Tapi Vena kan. Hmm. Vena Melinda kan. Di umurnya yang sekarang. Consider adalah. Nature. Nature. Nature woman. Hmm. Kalau mature woman itu. Ingredients dalam yang namanya. Sikap dan perilaku itu kan elemennya udah bertambah banyak. Iya. Hmm. 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 Gini. Pertama. Gini. Pertama saya sama Ina itu mengawali. Hmm. Rumah tangga itu memang dari. Fondasinya dari zero. Hmm. Hmm. Kebetulan kita membangun bersama-sama. Hmm. Hmm. Seiring waktu berjalan dan segala macem dan segala macem. Hmm. Hmm. Dan apa namanya kita juga istilahnya apa ya. Masing-masing kita juga menjaga supaya. Hmm. Hmm. Apakah kita balance seperti yang orang bilang ini. Gue rasa gak gak. Tidak. Hmm. Tidak seperti yang orang. David Beckham gue rasa juga banyak dinamika. Oh. Semua juga banyak dinamika. Hmm. Tapi mereka tuh bisa memanage dengan elemen-elemen yang lain. Hmm. Hmm. Contohnya. Ada putra. Ada putri. Ada kehidupan yang lain. Ada. Banyaklah gitu. Nah itu tergantung individunya, Fen. Hmm. Kalau kamu misalnya bisa memanage itu. Karena kan rumah tangga is a management. Oh gitu. Ya. Jadi. Tapi kan yang memanage adalah kan kepala rumah tangganya. Yaitu Jerome. Saya enggak. Saya di rumah tangga. Anda boleh tanya ke Ina. Hmm. Saya tidak. Hmm. Ina tuh tidak pernah saya treatment seperti. Saya enggak. Saya tidak mewajibkan dia harus. Kamu buat sarapan. Konsep. Hmm. Konsep saya tidak seperti itu. Justru saya bilang gue enggak mau lulus seperti itu. Karena memang saya enggak demand seperti itu. Saya orangnya very individualistic. Hmm. Breakfast saya bikin sendiri. Oh iya. Hmm. Saya memang bikin sendiri. Tanya sama Ina. Kopi saya bikin sendiri. Hmm. Kalau saya request misalnya ya saya suruh beban. Jadi saya enggak meminta SD saya tuh bersikap seperti itu. Karena memang saya enggak mau perempuan itu di treatment seperti itu. Karena. Itu yang memungkini Ina ngeliat kepada saya bahwa oke. Hmm. Ini sesuatu yang. Karena memang saya enggak pernah mewajibkan dia. Harus gini. Harus gini. Harus gini. Gitu. Jadi. Harus menyambut suami. Oh ialah enggak ada bagi saya. Ambilin teh. Enggak ada. Oh. Itu sampai 26 tahun enggak tuh. Saya enggak pernah. Dan saya enggak mau deh seperti itu. Oh. Dan dia tahu. Oh. Oh. Kamu boleh tanya ke dia. Jadi saya enggak pernah bilang. Nyambut ini. Saya bilang. Saya enggak mem. Gini. Karena. Saya tahu kadang-kadang. Sebagian wanita merasa terpaksa hanya untuk. Yang namanya status kewajiban. Anda tidak menjadi diri Anda. Wow. Ini Jeremy ternyata open-minded ya. Mungkin itu jadi kunci suksesnya kali ya. Bukan. Inak enggak pernah merasa. Ada liability. Untuk gue menjadi palsu di depan pasangan gue. Wow. Masa sih. Jadi dia enggak pernah. Jadi misalnya. Dia. High tone misalnya. Ya dia bilang. Gue bisa high tone. Gara-gara gue menjadi diri gue. Hmm. Gue enggak pernah takut di vonis bahwa. Lu jangan begini. Begini. Ya. Jadi. Kebetulan saya juga enggak. Menganggap bahwa wanita itu harus seperti itu. Karena saya juga tidak. Saya tidak suka. Konsep yang perempuan itu diperlakukan seperti itu. Jadi. As a mitra ya. As a partner ya. Bukan. Di bawah posisinya ya. Kenapa saya bilang mitra. Hmm. Vena punya Feral kan. Hmm. Punya siapa satu lagi ya. Atala. Atala. Atala sama Feral kan. Hasil dari kemitraan kamu sama pasangan yang dulu. Oh iya dong. Kerjasama. Kerjasama. Oh jadi. Dalam kehidupan sehari-hari pun. Kerjasama itu harus dipraktekkan ya. Oh iya. Bukan hanya dalam rangka memproduksi anak ya. Iya. Sexual attractiveness itu kan. Paling. Usia perkawinan kamu. 5 tahun. 10 tahun. 15 tahun. Pada saat kamu getting older dan getting mature. Kan perfectif kehidupan berbeda. Oke. Jadi. Guys. Ini salah satu yang belum dijawab juga sama Jeremy. Apa. Apanya. Bagaimana caranya Ina gak cemburuan. Atau sebaliknya. Jeremy gak cemburuan. Karena dua-duanya nih kayak ABG terus loh. Gini. Gimana tuh. Ehm. Cemburu itu. Ehm. Cemburu itu adalah suatu rasa yang wajib dimiliki dan harus tetap dipelihara. Ehm. Karena kalau udah gak cemburu. Berarti ada something wrong with the couples. Itu juga gak sehat. Ehm. 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 Gini ya. Ehm. 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 kita berdua itu cukup tim up, tim couple yang cukup hand on hands dalam setiap masalah, itu salah satunya, jadi kita gak ada, saya gak punya om, gak punya tante, kalau ada apa-apa ngeliat ini atau back up, jadi kita betul-betul single fighter dan tough gitu, nah itu mungkin salah satunya, saya gak tau ya, salah satunya dan segala macam, tapi kan anda bisa mengatur, anda bisa melihat suatu keluarga itu solid pada saat krisis. Betul, betul, ada masalah gitu ya. Disitu, nilainya kan disitu, kalau misalnya anda gagal di proses krisis tersebut ya sudah, berarti satu pasangan tidak mengkomplement puzzle pasangan yang lain. Iya, tapi setuju ya, artinya boleh dibilang ini Jeremy yang pegang peranan dong, karena sampai apapun masalahnya, dari masalah anak, masalah kalian internal berdua, kan semua adalah kuncinya di laki-lakinya dong. Iya, secara gini. Iya kan, kalau laki-laki yang mau menghancurkan perkawinan dengan berbuat bodoh, misalnya tergoda oleh seseorang, itu kan kebodohan dia sendiri. Gini, gini, gini. Enak, makan banyak ya gendut jadinya. Oh, gitu. Ngerti, Vena? Wah, gue lapar, pagi makan banyak, siang gue mesti makan banyak, malam gue mesti makan banyak, itu godaan gak, godaan kan? Iya, iya, iya. Pada saat gue ngerasa, oh, kayaknya perut gue mesti kecil, badan gue mesti kembali enak, gue mesti zumba apa? Aku udah sekarang udah gak salsa. Iya, sama dulu apa? Salsa. Itu kan bagaimana cara Vena mengatur. Betul. Sama juga dengan hal tersebut. Lu mau rakus di situ sampai akhirnya... Keblenger. ...jadi penyakit dan keblenger, atau lu bisa menahan? Proposional. Bukan. Gimana? Menahan itu dalam arti kata, kan kita gini, apa yang membedakan orang dewasa sama anak kecil, Vena? Satu jawabannya. Coba Vena, gue... Ya, anak kecil kan belum bisa berpikir mana baik, mana buruk, masih sembarangan, karena apa dong? Tanggung jawab. Oh. Responsibility. Cuman itu jawabannya. Oh, karena ada tanggung jawab sama anak. Enggak, Vena. Apa dong? Vena sebagai public figure bertanggung jawab bukan hanya sebagai sama anak dan sebagai pasangan. Sebagai... Sosial capital, Vena ini kan sosial capital. Ya, ya, ya. Yang memberikan contoh yang baik lah. Setidaknya... Setidaknya demikian. Tapi bukan berarti kamu bukan manusia. Kamu kan manusia juga. Ada tergelincirnya dikit gitu. Tapi bisa selamat gitu maksudnya gitu. Jadi Jeremy itu kepleset tapi bangun lagi, tapi bersih-bersih lagi. Kepleset asal gak jatuh. Oh gitu. Eh, bangun lagi gitu ya. Oke guys. Aku kenapa ya pengen nanya sama Jeremy. Karena aku kenal Ina juga, Jim. Dan kalian ini emang bener-bener pasangan yang sangat kompak. Ya, apa adanya. Bener. Jeremy ngomong Ina sama Jeremy itu apa adanya. Aku percaya. Karena Ina memang gak pernah berubah. Dan aku pengen tanya. Waktu tahun 2017 tuh, sorry ya Jim ya. Kan ada sedikit masalah sama Excel kan. Iya. Tapi aku lihat tuh. Jeremy itu bener-bener bisa berperan sebagai bapak. Ina bisa berperan sebagai ibu. Dan ternyata mereka tambah solid satu sama lain. Dan solve gitu. Saya kasih satu terminal. Itu gimana tuh? Jawabannya gampang. Gue mau nanya sama Vena. Kalau Vena punya masalah. Yang Vena harapkan bisa mensuper Vena dalam suatu masalah itu siapa. Pasti yang Vena harapkan adalah pertama kali adalah keluarga terdekat. Iya. Saya gak tau apakah pasangan, apakah anak, apakah saudara. Itu dulu. Itu kan common sense dan logic. Satu. Yang kedua. Saya orang yang agak anti memberikan punishment kepada seseorang hanya gara-gara. Gini-gini Vena. Gini. Saya ceritanya begini. Saya melihat seseorang itu berdasarkan suatu serial. Misalnya Vena nih. Bintang film. Politician. Lalu gak menang di politician ya. Gak apa-apa. Menang kalah itu kan masalah numbers. Iya. Lalu Vena. Apa? Youtuber. Whatever it is lah. Tapi achievementnya Vena. Berjalan terus. Alhamdulillah. Saya ngelihatnya dari situ. Sama kayak putra-putri saya. Sama kayak Axel. Kalau saya tahu. Dia mengalami suatu proses. Teenage life. Yang mungkin apes. Yang mungkin dan segala macam, segala macam. Kan gak bisa dong. Di judgment. Sementara prestasinya banyak. Oke. Potensinya banyak. Mereka masih anak muda. Masih far away. Mereka masih bisa. Iya. Nah kalau saya orangnya seperti itu. Jadi. Saya bilang kepada orang. Saya pun. Di appreciated sama client. Sekarang saya itu brand ambassador. Dua. Produk luar negeri. Luar negeri loh Vena. Luar negeri loh Vena. Satu. Harma. Iya. Untuk perusahaan Amerika. Yang KPI nya atau KYC nya. Untuk. Meng. Appoint orang menjadi endorser. Itu gak gampang. Iya. Sekarang saya dapat. Jadi. Endorser. L. L. IMH. Dari Perancis. Saya tanya kepada mereka. Kenapa. Why you choose me. Sama. Kita research lu. Dari awal lu. Sampai sekarang. Kalau menurut kita ya. Your celebrity. Kartu biru lu. Jauh. Jauh. Lebih banyak. Dari pada kartu merah. Dan. Bagi orang-orang yang berpikiran open minded. Kartu merah dalam kehidupan manusia itu biasa. Ya sudah. Apakah kita lahir sempurna Vena. Iya. Iya. Kalau kita lahir sempurna. Kita gak disini. Kita udah di. Iya. Di sini lah ujian ya. Di dunia ini lah ujian ya. Supaya kita bisa. Masuk yang mana nih. Bukan. Ujian juga. Tapi artinya gini loh. Kan Vena sehari-hari. Melakukan sesuatu tugas yang baik buat Vena. Anda bikin Youtube. Ngundang temen dan segala macam. Itu kan suatu karya yang baik. Pertama bersilaturahni guys. Oh iya. Silaturahni kan penting. Karena orang. Ibu-ibu kan pengen lihat gimana saya. Seusia Vena tapi mukanya masih mulus. Waduh. Ini banyak pertanyaan justru ke Jeremy malahan. Tapi intinya Jim. Kalau aku ngelihat omongan Jeremy ini. Sebetulnya tuh. Emang bener ya. Harus aku sharing juga di Vena Melinda Channel. Karena kebanyakan orang makin tua. Bukan makin dewasa dalam menyikapi hidup. Bener gak Jim. Kenapa aku tadi tanya. Masalah Excel. Kemudian kalian lebih kompak. As a family. Itu tuh bener-bener. Boleh dibilang. Jeremy ya. Oke. Berhasil lah sebagai bapak. Oke. Rumah tangga yang baik. Oke. Sekarang gini Vena. Kita pernah shooting Vena ya. Tahun. 1994. 1994. Kita sekarang gak usah mention nama. Hmm. Jamannya kita shooting. Iya. Vena sama saya di depan mata. Ngeliat lo yang namanya begitu-begituan banyak. Iya. Betul. Oke. Karena tidak ada sosmed. Karena tidak ada sosmed. Dunia masih sangat konservatif. Yang gak ada. Yang istilahnya seperti begitu. Paham maksud saya kan. Kebetulan mungkin. Vena hobi olahraga. Saya juga hobi olahraga. Jadi kita gak tertarik. Iya. Betul. Wow. Makanya saya bilang ke orang-orang. Wah netizen. Saya bilang emang netizen karyanya apa. Kalau orang bisa men-justment orang lain. Berarti mereka gak ada kerjaan. Iya. Kalau orang yang sibuk kayak Vena. Macet-macet untuk bikin Youtube kan. Berarti Anda lebih produktif. Hahaha. Waktunya banyak. Kayak saya nih. Dari pemotretan. Iya. Loncat lagi kesana. Loncat lagi. Mau ngopainin orang kayak gitu udah gak ada. Iya. Pentiumnya udah gak cukup. Iya. Udah gitu aja. Intinya pokoknya. Kita tuh harus banyak mendengar ya. Orang-orang bijak itu pasti punya cara. Untuk bisa mengisi hari-harinya lebih produktif. Jim. Sekarang ini kan berarti back to acting lagi dong. Oh enggak. Jadi gini. Film ini film apa dong. Jadi gini gini. Dari. Saya kan punya PH itu tahun 2003. Aha. Saya supply ke TV nyaman dulu kan. Lalu. Apa nama PH nya? VMT. Oh iya VMT. Bener-bener. Sekarang VMT itu jadi holding. Oh jadi holdingnya. VMT itu jadi istilahnya. Sekarang digital PH itu namanya CPM. Creative Power Management. CPM ini saya bentuk. Sekitar 4 tahun yang lalu. Untuk menghandle brand. Dan kita udah mulai dapat klien. Salah satu klien kita yang cukup kita happy adalah. Wow. Itu big company banget ya. Itu big company banget ya. Kita happy dipercaya sama. Untuk. Apa namanya. Mewake up kan digital content mereka. Hmm. Kebetulan saya juga kreatif dan. Produce kreatif dan director di. Setelah itu kita mulai masuk ke drama. Hmm. Jadi. Di portfolio. Bukan di portfolio. Di bank cerita kita. Sekarang CPM udah punya hampir 20. 20 cerita film drama. Hmm. Hmm. Kita lagi proses marketing ke beberapa klien. Sambil kita juga. Ngomong ke. Salah satunya yang Fena tanya tadi. Kenapa Jeremy suka keluar kota. Karena kita lagi menggabungkan. Beberapa brand. Hmm. Internasional. Hmm. Untuk bisa support di. Bukan campaign. Hmm. Saya tuh lagi bikin. Hmm. Namanya jelajah tanah air. Ya. JT. Oh. JT tuh jelajah tanah air. Itu salah satunya adalah. Bagaimana. Hmm. Buat episode kemarin di Blitar. Saya ngelibatin Valerie. Hmm. Saya bilang kepada orang. Daripada anak kita sibuk megang HP. Libatin mereka di alam. Ya. Oh. Valerie tuh. Metik kopi. Hmm. Ini karet apa namanya. Dadah karet. Valerie ke tanaman organik. Valerie ke gunung. Melihat bagaimana alat. Nah itu yang saya mau empower semuanya. Nah menurut saya itu menarik. Hmm. Jadi salah satu journey saya adalah disitu. Jadi apakah saya masih main film. Masih. Tapi film saya masih tertarik. Hmm. Senetron sementara saya mungkin. Setengah resign. Hmm. Hmm. Setengah resign. Karena menurut saya. Hmm. Jamannya kita dulu. Senetron cukup baik Vena. Hmm. Sekarang kan tapi kan making money banget loh. Itu kan ada per hari loh argunya. Iya. Tapi Vena mau pulang jam 5 pagi. Oh itu ya. Kita udah umur ya. Ya. Maksudnya itu mungkin buat Matthew. Buat Vena. Mereka masih. Stamina mereka masih. Kita kan pernah dalam situasi yang seperti itu. Vena abis Bella Vista atau apa lagi ya. Waduh. Abis itu retired bener. Cuman Bella Vista doang. Enggak ada lagi. Tapi retired. Abis itu gak kuat. Apalagi sekarang. Tapi Jim banyak loh yang nanya. Jeremy itu kalau sekali berperan dalam satu film. Itu orang tuh tau oh ini actingnya Jeremy itu tambah hari tambah mateng gitu. Apa sih boleh dikasih share gak nih buat pemain-pemain zaman sekarang tuh. Gimana sih jadi aktor yang berkualitas gitu. Sederhana. Acting yang gak dibuat-buat gitu. Gini kebetulan mungkin Vena kan mengalami juga. Vena kan di direct sama sutradara yang berkelas seperti Nasri Cepi. Saya waktu itu sama Yopi Burnama. Kita tuh cukup beruntung loh Vena. Iya. Kita mendapat skenario yang apik. Di direct dengan apik. Cerita yang tidak pernah kompromi. Jadi kita beruntung. Menurut saya itu adalah. Universitas kita yang cukup berharga. Saya ya Vena ya. Hati Selasa Mudra. Bella Vista. Istri Pilihan. Janji Kuas. Itu banyak. Bagi yang emak-emak pasti pada nonton nih. Banyak sekali. Yang seumuran kita. Bagi saya adalah kuliah yang sekarang saya praktekkan. Oh. Jadi saya itu juga gak banyak yang tahu. Saya juga diminta beberapa PH untuk menjadi production design suatu produksi. Dan itu saya terapkan kepada mereka. Saya bilang skenario nya. Kostum nya. Penataan nya. Dan segala lain. Kenapa? Karena. Oke. Kita ngomongin Bella Vista. Bella Vista sukses. Ya. Karena dikerjakan oleh. Dikerjakan dengan baik. Pemainnya baik. Miss casting nya gak ada yang salah. Benar. Kostum nya baik. Vena. Iya kan. Zaman dulu. Zaman dulu saya casting tuh. Eh casting. Kostum sendiri loh. Exactly. Artinya Vena. Kayak jarum nya juga ya. Sendiri. Sampai sekarang. Artinya gini loh. Desain-desain produksi. Desain-desain itu tuh yang sekarang saya terapkan. Kenapa? Itu yang sekarang menurut saya. Hal yang kayak Vena. Vena bisa bercerita. Bagaimana produksi yang baik. Ya. Mungkin Vena belum kesana. Kalau saya udah kesana. Hmm. Saya mengatakan bahwa produksi yang baik adalah. Ini. Ini. Saya bilang ini bukan hebat. Ini yang dulu saya pernah mendapatkan. Dan ini. Apakah bersekses? Hatisullah Samudera. Bella Vistra. Istri Pilihan. Janjiku. Apa namanya. Eh. 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 Yang sama. Eh. Kade itu saya lupa namanya. Sama Mari ini banyak. Anakku terakhir kembali. Wow. Banyak. Jadi. Iya. Ilmu-ilmu. Jeremy memang lebih banyak sih sinetronnya. Hahaha. Banyak banget ya Jimi. Terus kenapa tiba-tiba. Teg. Gak mau sinetron lagi. Itu kok kenapa ya Jimi. Saya memang memutuskan. Eh. Tahun berapa ya Jimi. Udah lama. Saya memutuskan. Setengah resen dari. Sinetron stripping. Iya. Karena saya melihat sekarang itu. OTT. Yang sekarang lagi boom. Dan film. Dan digital branding. Pandemi ini membawa keberuntungan. Juga. Buat orang-orang yang. Belief terhadap digital. Hmm. Seperti Vena lah. Vena bikin konten gitu. Orang pengen lihat sesuatu yang baru. Free. Iya. Mediumnya gampang. Accessible di HP. Hmm. Jadi saya akan lebih. Karena menurut saya. Future nya disitu. Oh. Jadi nanti. Jeremy juga akan membuat. Youtube channel guys. Jelajah. Apa tadi. Tanah Air JT. Tanah Air JT. Jadi. Jeremy Thomas. Iya. Jelajah Tanah Air. Iya. Cocok ya. Itu emang orang kreatif. Itu emang orang kreatif ya. Jim. Eee. Aku belum bisa mengulik seorang Jeremy gitu ya. Tadi kan Jeremy udah cerita tentang karir. Tentang rumah tangga. Apa sih yang pernah Jeremy rasakan di masa sulitnya dulu. Kayaknya orangnya semuanya. On the track ya. Hmm. Ya. Pernah gak sih ngerasa sulit banget. Fan. 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 Apa gimana sih. Gini. Gini. Banyak orang mengatakan. Eee. Enak ya dan segala macam. Itu yang tidak boleh. Hmm. Saya bilang kepada orang. Terutama kepada ibu-ibu nih. Iya. Kalau kamu sibuk melihat orang lain dari Instagram. Berarti itu rumus pertama yang SB. Apa tuh. Salah besar. Iya. Gak boleh ya. Karena itu belum tentu ya. Artinya gitu. Eee. Hidup yang dimiliki Vena. Adalah takaran yang dikasih Tuhan kepada Vena. Hmm. Takaran sedih. Takaran uang. Takaran kanan. Takaran kiri. Make the best of it. Iya. Saya percaya gitu kok. Saya bilang karena saya. Eee. Matthew, Valerie. Saya. Mereka kan komplain. Kenapa cita-cita saya gak tinggi banget. Hmm. Saya bilang. Hmm. Saya. Seperti ini. Is much better from my dad. Hmm. Hmm. Nanti kalau kamu. Sedikit aja lagi. Lebih. Baik. Karena orang udah garis tangannya Vena. Ada yang. Begini. Saya gak percaya. Sesuatu yang instant. Wah gue bisa begini. Boleh kamu punya ambisi. Yes. Hmm. Tapi kalau bisa. Hidup itu. Sesuai dengan tapakan kakimu. Oh gitu. Kalau saya. Iya, iya, iya. Oh orang bilang wajar ini. Berarti mau gitu-gitu aja. Saya seperti ini sekarang. Saya thanks God. Hmm. Menurut saya ya. Saya gak pernah mimpi jadi. Artis waktu di Riau. Gak pernah mimpi. Memang gak pernah. Not even in my dream gitu loh. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata seperti itu ya. Di maksimalkan aja. Di appreciated aja. Karena. Kalau kamu gak punya yang namanya appreciated. Dalam mamping kamu lakukan. Kamu akan menusuk diri kamu sendiri. Hmm. Dan itu orang banyak begitu. Hmm. Komplain ngeluh apa-apa ini itu. Boleh kamu komplain. Boleh kamu ngeluh. Boleh kamu ngeluh. Terhadap suatu. Terhadap situasi yang tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah dikasih ini ya. Harusnya bersyukur. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi keren ya guys. Jadi Jeremy gak perlu mengakui secara gamblang. Kapan dia merasa. Oke saya jawab itu. Di titik terendam. Nah bukan bukan bukan. Gini. Kalau di titik fail. Nih. Apakah. Gini ya. Apa sebelum jadi Jeremy Thomas pemain Siltron. Gitu. Saya gak usah ngomongin titik terendah lah. Vena bangun tiap hari. Seminggu. Kita kan hidup seminggu. Sebulan. Sebulan. Empat minggu ya. Ya. Pasti Vena bisa menjawab. Apakah tiap hari Vena moodnya. Bagus. Pasti jawaban kamu gak. Hmm. Ada hari yang kamu ngerasakan. Kamu deep down. Ada yang kamu ngerasakan. This is my day. Hmm. Ada yang kamu ngerasakan. Gue kuat. Ada yang tiba-tiba kamu ngerasakan. Ya. Alhamdulillah. Gue dapat rejeki. Ada yang kamu ngerasakan. Aduh. Kok gak cukup. Hmm. Itu namanya. Manusiawi. Iya. Nah sekarang. Kalau misalnya kamu deep down. Oh. Saya berapa kali mengalami deep down. Waktu kasusnya EXO. Kita 6 bulan. Saya kurus sekali. Hmm. Tapi ternyata menurut saya. Rumus itu salah. Hmm. Kenapa. Akhirnya saya bilang. Waktu saya kurus. Berpikir. Wah kasihan begini. Akhirnya saya bilang. Kalau gue gak kuat. Siapa yang mau nyelamatin mereka. Ya. Apa ya. Kamu naik kapal nih Van. Di laut. Kalau captainnya tiba-tiba bilang. Ya. Saya udah nyerah di kapal ini. Anak buahnya moralnya akan turun. Kalau captainnya tau bahwa. Gue udah gak kuat nih. Tapi gue harus. Menunjukkan sikap moral yang baik. Kepada. Anak buah gue. Hmm. Bisa jadi anak buah gue. Lebih fighternya lebih baik lagi. Iya. Jadi kesimpulannya Jim. Tahun 2017 itulah yang Jimi ngerasa. Gila ya. Kok gue rasanya deep down banget ya. Kalau soal anak kayaknya. Mau bapak mau ibu. Langsung. Down banget. Makanya kamu harus bersyukur. Lahir jadi orang Indonesia. Karena yang namanya sikap kekeluargaan. Terdiri kekeluargaan. Itu memang milik bangsa Indonesia. Tapi kan gak semua. Pemimpin keluarga seperti itu loh. Ya. Maksudnya Jeremy termasuk. One of the best. Ya as a family man ya maksudnya. Van. Gue mau nanya. Hal yang paling simple. Paling enak dalam hidup ini. Kalau kamu susah. Ada yang bantuin. Iya. Jadi kalau misalnya orang lagi susah. Ada yang bantuin. Itu kamu ngerasa. Apa ya. Istilahnya lu kelap di kolam renang. Tiba-tiba ada yang ngangkat. Itu udah logik. Jadi pada saat orang membutuhkan. Dan kamu bisa membantu. Ya. Ya duit. Apalagi. Anak kita sendiri. Dan saya kan. Membantu dia bukan gara-gara membantu. Gara-gara. Gara-gara menurut saya. Harkat dan martabat dia. Bukan disitu. Iya. Ini hanya part of. Seperti lu bilang. Ini hanya part of. Keseleo atau selip. Wajar. Manusia kalau gak selip. Ya bukan manusia Van. Hmm. Kita kan lahir dengan segala kekurangannya. Hmm. Makanya. Prosesnya tuh harus yang namanya. Proses pembelajaran. Memang pelajaran itu waktunya panjang. Iya. Dan. Proses pembelajaran itu tidak ada yang. Gak ada yang selesai. Hmm. Vena menjadi mature woman. Lain lagi challenge nya. Lain lagi perfectif. Waktu Vena 20 tahun. 30 tahun. Sama 49 tahun. Tahun. Wow. Jadi ini menarik ya guys ya. Obrolan aku sama Jeremy. Karena dia ini benar-benar bisa menjadi. Profesor. Atau konsultan perkawinan ya. Karena dia. Boleh juga sih. Dia ajak banget loh. Untuk ngomongin masalah kehidupan. Masalah bagaimana dia berperan. Semua cerita film saya yang saya bikin. Mengenai family. Oh gitu. Ya. Hubungan abang sama adik. Suami sama istri. Saya lagi bikin. Kurang lebih ada 15 cerita. Semuanya drama. Karena film itu sebenarnya bisa mengedukasi ya. Jadi kalau kita hanya disodorkan. Semua film saya. Itu mengenai yang namanya. Hubungan interaksi. Keluarga. Nah itu tuh. Karena dari keluarga. Terjadilah bangsa yang kuat. Setuju gak? Iya gak si Jim. Kalau dari keluarga aja. Semua udah rapuh. Gimana? Itu namanya. Kita harus memperkuat. Memperkuat. Yang namanya unit terkecil. Iya. Dan unit terkecil itu proses. Makanya gue bilang sama orang-orang. Waduh. Kalau kita belum bisa ngurusin. Hal yang kecil aja. Gimana kita mau ngomong. Urusan yang gede. Hmm. Wow. Makanya saya gak pernah berambisi. Ngurusin hal yang super gede. Kenapa? Karena PR saya masih banyak. Ngurusin keluarga dulu. Itu gak gampang. Betul. Paling sulit di dunia ini menurut saya. Lebih gampang ngurusin perusahaan. Daripada ngurusin keluarga. Tuh. Dengerin guys. Itu family man banget kan. Jadi dia obsesinya. Bukan gue harus jadi konglomerat. Gue harus jadi. Apa namanya. Aktor nomor sekian. Dan segala macem. Dengan. Pembayaran sekian gak ya. Tapi lebih kepada anak. Keluarga. Ya. Paralel. Maju bersama keluarga. Paralel dengan baik aja gitu loh. Karena kalau misalnya kamu bisa mengantarkan mereka. Mungkin Vena beruntung sekarang. Saya lihat Varel sukses. Alhamdulillah. Atala. Saya lihat. Dia udah mulai. Ya Atala udah mulai. Build as a young man. Ya. Harusnya Vena happy. Karena Vena bisa mengantarkan mereka. Punya pet yang baik. Ya. Meskipun. Orang tuanya berpisah ya. Ya. Itu kan. Itu kan. Pilihan kedua orang tua. Oh. Bukan. Ini pilihan anak ya. Kan bukan pilihan anak. Pilihan orang tua. Orang tua berpisah kan. Gara-gara keputusan orang tua. Bukan anak. Anak mungkin bisa aja bilang. Cerai aja lu. Itu semuanya emosional. Tapi jujur Jim. Pernah nggak 26 tahun ini. Tercetus nggak pernah. Berantem sampai mau. Itu. Standar Vena. Gak ada keluarga emang. Masa. Itu standar. Tapi. Kan ada pepatah pintar yang mengatakan. Jangan mengambil keputusan. Di saat emosi. Ya. Kalau misalnya udah emosi. Itu kan emosional. Wajar. Vena wanita. Sebelum married. Ya pasti moodnya jelek. Oh. Gampang marah. Wah biasa. Jadi kalau. Saya gini loh Vena. Saya bilang kepada teman-teman saya. Don't ever have a bullfight. With perempuan. Oh. Artinya gini. Kalau perempuan itu marah. Lu jangan lawan. Oh. Karena memang perempuan itu. Emosionalnya. Tidak stabil. There is no gentle woman. Always gentleman. Yeah. Keren. Tuh. Jim terakhir nih. Karena Jeremy mau ada acara lagi. Kasih dong tips. And trick buat semua yang nonton. Khususnya bapak-bapak nih. Untuk bisa menjadi family man. Karena ternyata. Survey membuktikan. Setelah pandemi ini banyak. Tingkat perceraian tinggi. Teman saya banyak yang cerai. Iya. Banyak sekali. Nah. Anda kan seorang bapak nih. Gimana. Kepala keluarga nih. Gini. Gini loh. Saya gak bisa memberikan advice yang generic. Karena masing-masing bapak. Atau masing-masing ibu. Situasi dan kondisi metricnya berbeda. Oke. Susah fan. Maksudnya. Susah sekali. Keluarga tuh bukan template. Oh ini oke nih oke. Di copy paste kemana-mana. Gak bisa. Tapi saya hanya bisa berbilang begini. Pertama. Rumusnya mau. Rumus apa nih. Rumus bersyukur. Hmm. Atau rumus gak bersyukur. Hmm. Kalau misalnya rumusnya udah masuk bersyukur. Itu akan lebih tenang dan lebih indah. Hmm. Kalau rumusnya gak bersyukur. Gak akan ada abisnya. Hmm. Kenapa saya bilang gak ada abisnya. Karena memang hidup itu dinamis. Saya misalnya ketemu perempuan dalam hidup. Wah. Sering saya bilang. Wah. Actually this is the right person for me. Sering saya dalam thought saya seperti itu. Tapi kan gak bisa begitu. Hmm. Anda dianugerahkan. Varel. Atala. Saya punya Valerie. Punya Exo. Hmm. Itu kan blessing. They are good looking. They are talented. Iya. Masa anda mau demolish itu. Iya. Demolish ya. Masa lu mau wah gak bisa dong. Anda jangan demolish itu. Journey yang lu lakukan sampai lu punya mereka itu adalah berkat dari Tuhan. Betul. Betul. Baik buruk dan segala macam ya. Kalau memang. Ya menurut gua begitu. Nah. Itu yang mesti di manage. Gampang. Enggak gampang. Hmm. Kalau menurut saya ya. Ya jadi kuncinya kan di laki-laki dong. Apapun lah. Keyakinannya kalau laki-lakinya tetap mempertahankan. Oke. Saya ulang ya. Untuk konklusif. There is no gentle woman. Always gentle. Ya. Tuh. Dan untuk jadi gentleman itu serialnya panjang. Hmm. Enggak gampang. Ya beda-beda lah. Makanya menurut saya ya enggak gampang. Tapi ya. Hakikat dari suatu perempuan. Perempuan itu kan. Lahir dengan ketidakstabilan emosional. Mulai dari genetiknya. Mereka ada period. Mereka hamil. Mereka impulsif dan segala macam. Iya. Tapi bukan berarti itu jelek ya. Memang as itisnya seperti itu. Iya. Laki-lakinya yang mesti bersikap lebih bijak. Aduh terharu saya guys. Ini setelah aku bikin Fena Melinda Channel. Baru dua orang yang ngomong gini. Oke. Yang pertama Mas Roy Martin. Yang kedua Jeremy Thomas. Ya Mas Roy Martin kan pengalamannya. Hahaha. 30 kali lipat daripada saya gitu loh. Jadi ya. Kesimpulannya tau ya guys. Jadi. Gentleman itu apa. Gentleman itu kalau menurut aku ya. Makanya gini loh fan. Khususnya dari. Keluarga mereka yang sampai sekarang bisa bertahan. Itu contoh kan. Jangan. Bullfight sama perempuan. Jangan. Istilahnya gini loh. Kalau perempuan itu ngomel ya. Memang desainnya begitu. Hmm. Jadi intinya kalau inak lagi ngomel. Jaro medium ya. Hahaha. Bukan. Saya bilang kepada. Kalau inak ngomel ya. Kadang-kadang saya. Candain. Tapi artinya gini loh. Eee. Eee. Jangan di openin gitu loh. Karena laki-laki. Dan diladenin. Iya. Jangan diladenin. Tapi kan. Tapi kan saya bilang juga. Ya laki-laki kan punya kurvanya sendiri. Hmm. Kayak saya. Saya orang yang gak bisa diganggu. First one hour when I wake up. Hmm. Saya mesti diam dulu. Oh iya. Ya. Saya mesti diam dulu. Jangan diganggu. Dan saya bilang menak. Jangan ganggu gue juga sebelum tidur. Oh. Maksudnya jangan ganggu tuh jangan cerewet gitu ya. Maksudnya. Gini. Lu mesti tahu kapan. Sharing informasi ke gue. Oh iya. Iya. Artinya orang kan beda-beda. Makanya gentleman itu. Kenapa gentleman itu. Ada yang namanya. Gentleman cowok-cowok ngobrol. Kayak saya hobi nyigat. Itu semuanya bukan sok-sokan. Itu yang ngobrol. Oh. Gentleman perfectif namanya. Nah itu perlu. Tuh. Bagi bapak-bapak ada perlunya untuk punya quality time sendiri ya. Harus. 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 Supaya membalance ya. Kalau nanti di rumah yang ada dia lebih. Agresif. Yang sibuk ngurusin bini melulu gitu. Nah itu. Tapi Jim. Pokoknya intinya. Sibuk ngurusin bini gitu. Intinya karena mungkin Jeremy juga. Inanya kan cantik. Gak pernah gendut. Jadi ya dia juga baik-baik aja. Harus dijaga lah kan. Oh. Jadi intinya harus dari kedua belah pihak ya. Menjaga hubungan harmonisasi itu dalam keluarga dua-duanya lah. Ya. Sebaiknya begitu. Karena. Attractiveness kan menarik. Vena gak mungkin. Vena kan jaga badan masih. Pasti pingin juga ngeliat laki-laki yang juga. Minimum menurut kamu attractive dengan kamu. Oh. Itu wajar kok. Terakhir dong. Buat Ina. Manggilnya apa sih? Honey apa? Nah Ina aja. Hah yang benar? Sampai sekarang. Buat Ina dong. Apa kayak ngomong sesuatu sama Axel. Sama Valerie. Hal yang biasa. Ini kan. Hal yang biasa. Kalau buat Axel. Ya. Learn to be gentleman. Young man. Hidup itu proses. Be patient. Kalau Valerie. Love is blind. But love is not blind. Lalu kalau buat Ina. Ya. Dia 40. Ina tuh 46 tahun ya. Time to go to the gym and sport. Woi. Eh. Gak ada romantis-romantisnya ya. Jadi emang gitu ya. Hari-hari gitu. Gak ada yang. Gimana gitu. Kalau yang romantis di sosmed. Biasanya di rumah gak romantis. Oh gitu. Oke. Jadi guys ya. You got the point ya. Artinya. Semuatu yang penting gak ada yang instan. Sekali lagi gentleman itu ya. Itu. Key ya. Kunci ya. Gak ada lagi ya. Kan tidak ada gentleman. Yang ada gentleman. Itu. Nanti jadi modal aku ya guys. Kalau nanti ketemu pria. Aku harus bilang. You have to be gentleman. Oke guys. Sekali lagi. Thank you so much. For watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk like. Share. Comment. And subscribe. Thank you Jim. Oke. Sama-sama. Jangan lupa. 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 Terima kasih telah menonton!